hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama saya jadi pembahasan kali ini kita masih membahas untuk Facebook profesional maupun halaman fanspec ya jadi disini kita akan membahas ya untuk dua solusi cara mengatasi untuk dashboard profesional yang tidak bisa dibuka ya Nah jadi untuk di Facebook profesional sendiri di bagian Facebook seluler ya disini bisa kita masuk ke dalam Facebook profesional seperti ini maka disini untuk dashboard profesional ini tidak bisa dibuka ya jadi kita klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan nah kemudian kita klik di bagian dashboard profesional seperti ini kita klik dan disini tidak bisa ya jadi untuk cara mengatasinya kita bisa melihat kita bisa melihat untuk dashboard profesional menggunakan dua cara jadi yang pertama disini kita bisa menggunakan bisnis meta suite ataupun aplikasi dari bisnis suite ini teman-teman bisa mendapatkannya di Playstore caranya teman-teman masuk saja ke Playstore seperti ini kemudian ketika-ketikan saja meta bisnis suite seperti ini jadi disini kita juga bisa mengelola untuk halaman ataupun fanspec Facebook kita ya dan kita juga disini kita bisa melihat untuk insight dari halaman Facebook kita ya Oke jadi mungkin buat teman-teman semua yang baru memulai untuk Facebook profesionalnya ataupun yang baru mengembangkan sebuah fanspec Facebooknya saya doakan semoga cepat mendapatkan fitur monetisasi ya jadi cukup kita bisa mendapatkan fitur monetisasi real maupun fitur monetisasi iklan in-stream itu sudah cukup ya jadi untuk fitur yang lainnya itu sebagai fitur tambahan saja jadi tips ya agar teman-teman juga tetap semangat jadi di bagian 6000 jam waktu tonton ataupun waktu tayang untuk di Facebook itu jangan pernah kita lihat ya jadi ketika kita lihat ya otomatis nanti ketika jangkauannya masih sepi ujung-ujungnya ujung-ujungnya kita akan males konten ya jadi fokus tetap konsisten to uploadnya ya agar untuk video kita bisa mendapatkan banyak interaksi ya jadi fokus di bagian video real Oke jadi pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah dua cara untuk mengatasi dashboard profesional yang tidak bisa diklik ya jadi disini untuk cara mengatasinya disini kita bisa membuka untuk dashboard profesional menggunakan Facebook light dan juga meta bisnis suite nah caranya disini kita tinggal masuk saja ke dalam Facebook light jadi untuk dibagian Facebook light sendiri saat ini juga memiliki dashboard profesional nah caranya disini teman-teman tinggal masuk saja ke bagian Facebook light seperti ini Oke selanjutnya setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian profile kita seperti ini nah disini teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan ya ada titik tiga kita klik saja seperti ini kemudian disini ada yang namanya adalah Victor admin ya Nah disini tinggal kita klik saja di bagian Victor admin seperti ini nah disini merupakan dashboard profesional kita ya tetapi kita menggunakan versi Facebook light ya jadi bukan Facebook seluler dan nanti akan muncul untuk tampilannya adalah seperti ini Oke jadi disini juga sama ya ada rekomendasi halaman penyiapan halaman kemudian akses halaman dan juga ada fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan ya jadi seperti itu ya teman-teman jadi jika kita tidak bisa membuka di bagian Facebook seluler maka untuk mengatasinya kita bisa mana bisa memanfaatkan Facebook light untuk membuka dashboard ataupun insight di dalam dashboard profesional kemudian untuk cara yang kedua tonton bisa menggunakan aplikasi dari meta bisnisnya ya jadi untuk aplikasinya teman-teman bisa dapatkan di Playstore caranya teman-teman masuk saja di bagian meta bisnis seperti ini kemudian selanjutnya kita klik klik saya di bagian titik 3 di sebelah kanan bawah ya kita klik seperti ini nah kemudian disini ada yang namanya adalah insight ya jadi disini ada jangkauan dari interaksi halaman kita ya jika kita mengelola untuk halaman jadi untuk fanspec untuk di bisnis suite ini ini tidak bisa kita cek ya jadi hanya khusus untuk halaman fanspec saja nah jadi jika teman-teman ingin melihat untuk dashboard profesional di bikin fanspec teman-teman juga bisa menggunakan meta bisnis suite ini Oke kemudian disini juga ada pembayaran jadi pembayaran juga sama ya seperti di Facebook seluler ya kita klik saja seperti ini Oke jadi disini ada sedikit pendapatan yang sudah saya dapatkan dari fitur monetisasi stream ditampilan dari meta bisnis suite ini juga hampir mirip seperti di kreator studio Facebook ya Oke jadi disini kita juga bisa melihat untuk insight ataupun dashboard dari halaman fanspec kita ya kemudian untuk melihat dashboard profesional untuk Facebook profesional kita bisa manfaatkan yang namanya adalah FB Lite ya jadi di bagian FB Lite ini kita juga bisa membuka untuk dashboard profesional kita Nah jadi buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa membukanya silahkan bisa menggunakan Facebook versi Lite ya untuk membuka dashboard profesional Facebook Oke jadi cukup seperti itu saja untuk dua dua cara cara mengatasi untuk dashboard profesional yang tidak bisa diklik ataupun terjadi masalah ya jadi untuk mengeceknya kita bisa menggunakan FB Lite dan juga bisa menggunakan aplikasi meta bisnis suite Facebook ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya semoga informasi bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini terima kasih selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton